Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Aziza Umaira Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pengujian analisis regresi data panel menggunakan E-Fuse Perlu diketahui analisis regresi data panel merupakan Seanalisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variable respon dengan variable penjelas Dimana variable responnya sebagai data kualitatif dan variable penjelasnya bisa kuantitatif dan dapat juga kualitatif Untuk variable responnya sendiri dapat berbentuk binar atau ordinal Regresi logistik memiliki dua macam yaitu regresi logistik binar dan regresi logistik multinomial Pada kesempatan kali ini saya menggunakan regresi logistik binar Untuk regresi logistik binar variable responnya memiliki dua kemungkinan yaitu 0 dan 1 Nah disini saya sudah memiliki data yang akan saya olah Sebel yang saya ambil adalah bank umum syariah tidak kopabrik Disini ada 8 bank umum syariah Lalu untuk periode tahunnya yaitu dari tahun 2019 kuartal 1 sampai dengan 2022 kuartal 4 Nah variable independennya disini ada WCTK, RETA, EBITDA, dan BVA, BVD Untuk variable dependennya atau variable DNA adalah variable financial distress dengan dua kemungkinan yaitu 0 dan 1 Nah untuk pengujian analisis regresi logistik binar menggunakan aplikasi e-fuse Caranya yang pertama yaitu buka aplikasi e-fuse nya terlebih dahulu Lalu kita klik open foreign file such as excel Kita pilih file hasil olah datanya yang sudah berbentuk data panel Kita klik open Disini datanya sudah masuk kita bisa klik next, next, next Nah disini strukturnya sudah diperoleh data panel Frekuensinya quarterly karena menggunakan 2019 kuartal 1 sampai dengan 2022 kuartal 4 Lalu cross sectionnya yaitu bank umum syariah Data seriesnya yaitu tahun Lalu kita bisa klik finish Klik no Untuk menguji analisis regresi logistik binar Bisa kita pilih variable independen dan variable dependen yang akan kita olah Yaitu kita pilih Y, kita pilih W, C, T, A, R, T, E, B, T, E, B, V, D Disini bisa kita klik kanan, kita klik open, kita klik as equation Nah karena persamaan nya disini adalah Y sama dengan C, 1 plus C, 2 kali X Maka C nya kita pindahkan setelah Y Nah untuk metode nya disini kita pilih binary Sample nya yaitu 2019 kuartal 1, 2002 kuartal 4 Lalu estimation metode nya disini kita pilih logic Kita klik ok Nah disini sudah dapat Didapatkan hasil dari uji analisis regresi logit Binary Disini bisa dilihat probabilitas untuk WCTA nya yaitu sebesar 0,0261 Retanya yaitu 0,1707 EBITDA nya probabilitasnya 0,7785 Dan BVD probabilitasnya sebesar 0,0456 Sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi logistik binar Dengan menggunakan aplikasi e-fuse Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton